Pembakaran Kuil Tianwok Si Jilid 11. Perwira Kanko. Chin Pau melanjutkan perjalanannya ke kota raja dengan pikiran masih penuh dengan bayangan Xiao Wang. Biarpun ia merasa gemas dan mendongkol menyaksikan kesombongan dan lagak Xiao Wang, namun ia tidak bisa membenci darah yang manis jelita itu dan diam-diam ia merasa heran sekali mengapa bayangan wajah gadis itu selalu terbayang saja di depan matanya. Ia telah mengerahkan hati dan berusaha sekuatnya untuk mengusir bayangan itu, akan tetapi baru saja ia berhasil mengusir bayangan itu, sebentar lagi sudah datang pula membayang dengan senyuman yang manis. Bodoh, gadis sombong dan galak macam itu tiada harganya untuk dikenang ia mencela dirinya sendiri dan berlari secepatnya menuju ke kota raja. Malam hari itu ia bermalam dalam sebuah rumah penginapan besar di Tiang An. Ia bertanya kepada pelayan, apakah pelayan itu tahu di mana rumah keluarga Un Kong Sian, dan pelayan itu menyatakan tidak tahu. Chin Pau sama sekali tidak mengira bahwa Kang Kok yang lihat telah menaruh banyak mata-mata hingga di hotel itu pun terdapat mata-matanya, hingga pertanyaan Chin Pau ini terdengar oleh mata-mata itu, yang segera menyampaikan kepada Kang Kok bahwa ada seorang pemuda baju putih yang membawa pedang bertanya tentang rumah keluarga Un Kong Sian yang dicurigai. Pada keesokan harinya, Chin Pau berhasil mendapat keterangan dari seorang penduduk tua di kota raja dan ia lalu mencari rumah gedung yang dulu ditinggali oleh Un Kong Sian. Akan tetapi, ternyata gedung itu telah menjadi milik orang lain dan dari penghuni baru ini ia mendengar keterangan bahwa ibu Un Kong Sian atau nyonya janda contoh telah meninggal dunia dan tentang diri Un Kong Sian, tak ada seorang pun mengetahui di mana tempat tinggalnya atau kemana perginya. Dengan kecewa dan sedih, Chin Pau meninggalkan gedung itu. Ketika ia tiba kembali di hotelnya, tiba-tiba pelayan hotel memberitahu di luar ada seorang tamu yang mencarinya. Chin Pau merasa heran ketika keluar dan melihat seorang laki-laki berpakaian pelayan pembesar berdiri di ruang depan dan menjurah kepadanya. Kalau si Cu ingin mengetahui tentang keluarga Un, silahkan ikut si Yau Te ke rumah kediaman majikanku, katanya. Tanpa banyak cakap, dengan hati Girang Chin Pau lalu mengikuti pelayan itu ke sebuah rumah gedung yang cukup besar. Ketika ia dipersilakan masuk, ternyata bahwa di dalam ruang yang besar telah berkumpul banyak orang-orang yang kelihatan gagah perkasa. Cuon rumahnya adalah seorang perwira tua yang masih gagah dan yang menyambutnya dengan perhatian cuon rumah ini bukan lain ialah Ken Kok, perwira yang menaruh dendam hati terhadap kuil Tian Woksi itu. Ia lalu mengajak Chin Pau memasuki sebuah kamar dan setelah duduk berhadapan, ia lalu bertanya, Anak muda, kau mencari Un Kong Sian ada perlu apakah dan kau bersangkut praut apakah dengan dia Chin Pau telah mendengar penuturan ibunya dan tahu bahwa keadaan Un Kong Sian yang telah membantu kedua keluarga KHU dan Ma itu mungkin selalu dicurigai oleh para perwira. Maka dengan hati-hati ia menjawab, Un Kong Sian adalah sahabat biasa saja dan karena kebetulan Xiao lewat di Tianan, maka Xiao tak ingin sekali bertemu dengan dia. Apakah Chiang Kun mengetahui di mana tempat tinggalnya? Aku memang kenal baik dengan Un Kong Sian, akan tetapi entah di mana dia sekarang, karena semenjak ia menjual gedungnya, ia tak pernah muncul lagi di kota ini. Apakah, apakah kedatanganmu ini ada hubungannya dengan keluarga KHU dan Ma? Siapakah namamu? Sambil mengeluarkan pertanyaan ini, Keang Kok memandang tajam sekali. Diam-diam Chin Pau merasa terkejut sekali, akan tetapi oleh karena ia telah berjaga diri, maka ia pura-pura memperlihatkan muka tidak senang ketika menjawab, Chiang Kun, apakah maksud kata-katamu ini? Apa itu keluarga KHU atau Ma? Aku tidak mengerti sama sekali. Aku, Ong Chin Pau hanya ingin mencari seorang sahabat, kalau Chiang Kun tahu tempatnya, tolong beritahu, kalau tidak tahu, biarlah aku pergi mencari sendiri. Sambil berkata demikian, Chin Pau lalu berdiri dan hendak keluar dari tempat itu. Tiba-tiba Keang Kok berdiri dan menjurah. Maaf dan jangan salah paham, anak muda. Aku tidak bermaksud buruk. Silakan duduk dan bertemu dengan orang-orang gagah yang kebetulan berkumpul di rumahku. Melihat sikap manis ini, Chin Pau juga menghilangkan tarikan muka marah. Akan tetapi, ia merasa harus berhati-hati sekali karena ia tahu bahwa orang di depannya ini adalah seorang cerdik dan yang tentu sedang menyelidiki hal dan rahasia Ung Kong Sian, maka ia tidak berani menerima undangan itu dan segera pamit keluar. Keang Kok juga tidak menahan, akan tetapi diam-diam ia memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk mengikuti pemuda baju putih ini, karena betapapun juga, ia masih menaruh hati curiga. Dengan hati kecewa dan gemas, Chin Pau keluar dari gedung Keang Chiang Kun dan hendak kembali ke hotelnya. Ia telah mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan kota raja oleh karena tidak ada artinya tinggal lebih lama di situ sedangkan Ung Kong Sian yang dicari-carinya tidak berada di Tiang An. Ketika ia sedang berjalan dengan hati ruwet, tiba-tiba ia mendengar suara yang nyaring dan merdu memanggil namanya, Ong Chin Pau Tanda Seru Pemuda itu cepat berpaling dan ternyata bahwa yang memanggilnya itu adalah Sia Weng. Darah jelipa itu kini makin cantik dan gagah karena ia menunggang kuda putih yang besar dan pakaiannya yang masih tetap berwarna merah itu kini terbuat daripada setera mahal sehingga jauh lebih indah daripada pakaiannya yang dulu. Juga di rambut kepalanya terhias mutiara dan emas sedangkan pedang yang tergantung diinggangnya kini pun memakai ronce-ronce benang emas dan sarung pedangnya terukir indah. Di kanan kiri Sia Weng terdapat dua orang penunggang kuda lain, seorang pemuda dan seorang gadis yang cakep dan cantik serta berpakaian mewah. Sekali pandang saja tahulah Chin Pau bahwa mereka ini adalah keluarga kaya dan bangsawan tinggi. Maka ia merasa sebal dan membuang muka sambil melanjutkan langkahnya. Eh, Chin Pau, orang Siong. Tidak kenalkah kau kepadaku lagi? Aku adalah Gobi Ang Sian Li. Aku adalah Sia Weng kata gadis itu dengan suara penasaran sekali. Karena Sia Weng memajukan kudanya mengejar dan menghadang di depannya, Chin Pau terpaksa berhenti dan menegur, kau berubah sekali. Putri Pangerankah kau hatinya sebal menyebut Pangeran, karena teringat kepada Pangeran Gumotek yang telah menghancurkan keluarganya. Sia Weng tersenyum. Bukan, aku hanya seorang putri perwira. Ayahku adalah Gak Chiang Kun Chin Pau sudah menduga bahwa nona baju merah ini tentu putri seorang pembesar, maka hatinya menjadi makin tawar. Hek to meker, katanya tak ajuh. Pantas saja kah sombong dan keras kepala Sia Weng tercengang. Tadinya ia merasa gembira dan girang sekali dapat bertemu dengan pemuda baju putih itu di kota raja, akan tetapi alangkah kecewanya ketika melihat sikap Chin Pau masih keras dan sama sekali tidak menghargainya itu. Apa? Kaulah yang sombong. Kaulah yang keras kepala seperti batu dan besar kepala seperti kepala kerbau timbul marah dan galaknya. Sudahlah perlu apa kau menghadang di depanku. Pergi sambil berkata demikian, Chin Pau dengan mendongkol sekali hendak mendorong kuda itu ke sisi, akan tetapi tiba-tiba sebatang cambuk panjang menyabet dari belakang mengenai punggungnya. Ia cepat membalikkan tubuh dan melihat bahwa yang mencambuknya adalah pemuda yang berpakaian mewah dan kawan Sia Weng tadi. Jembek kurang ajar. Kau berani berlaku jasar terhadap Gak Mui? Kau harus dihajar seru guliong yang merasa marah sekali karena nona yang ia puja-puja dan kagumi itu kini diperlakukan secara kurang ajar sekali oleh seorang pemuda biasa yang berpakaian putih dan sederhana. Ia lalu mengangkat cambuknya dan menyabet lagi, akan tetapi dengan tenang Chin Pau mengulurkan tangan dan sekali tangannya bergerak, cambuk itu telah dapat dirampasnya dan ketika jari-jari tangannya ditekuk, krek cambuk itu patah menjadi dua. Dengan tak acuh Chin Pau melemparkan cambuk itu ke atas tanah. Hah, anak-anak bangsawan yang manja dan sombong katanya sambil menggerakkan kakinya hendak pergi dari situ. Akan tetapi guliong yang sudah menjadi marah sekali lalu melompat turun dari kudanya dan mencabut pedangnya. Kau hendak lari kemana? Kau belum kenal kepada guliong. Rasakan tajamnya pedangku ia lalu menyerang dengan hebat hingga Chin Pau yang tadinya menahan sabar, menjadi naik darah juga dan ia segera mengelap ke samping dan mengirim pukulan ke arah lambung guliong. Akan tetapi, guliong juga bukan seorang pemuda yang lemah. Sambil berseru keras, ia mengelap dan membalas dengan serangan pedangnya yang bertuli-tuli dan kesemuanya ditujukan dengan maksud membunuh. Suheng, jangan tanda seru tiba-tiba Wee Lian berseru sambil melompat turun dari kudanya pula. Gadis ini merasa khawatir kalau-kalau guliong akan mencelakai orang dan ia merasa kasihan kepada pemuda yang sederhana dan tampan ini. Memang, Wee Lian tidak puas dan tidak suka melihat lagak pemuda-pemuda yang biasanya mengambil hati dan bermuka-muka di depan gadis-gadis manis, terutama sekali ia merasa jijik dan muak melihat betapa para pemuda bangsawan berusaha mengambil hati Sioweng yang cantik jelita dan gagah itu dengan sikap mereka yang merendah dan menjijikan. Kini melihat sikap Chin Pau yang acuh tak acuh dan seakan-akan tidak tunduk kepada Sioweng, ia merasa kagum sekali. Chin Pau mengerling kepada gadis yang mencegah guliong tadi dan ia melihat betapa sinar matli yang lembut ditujukan kepadanya dengan hati iba. Hal ini meredakan marahnya dan menghalangi maksudnya hendak menghajar guliong yang nekat. Ia suka kepada gadis yang lembut dan halus itu, maka ia tidak mau mencelakakan guliong yang disangkanya saudara gadis itu. Ketika guliong menyerang dengan sebuah tusukan ke arah lehernya, Chin Pau tidak mau mengelak hingga terdengar jerit tertahan dari Hui Elian, akan tetapi Sioweng yang lebih tinggi ilmu silatnya hanya memandang dengan tersenyum. Diam-diam ia kagum sekali melihat betapa dengan tangan kosong Chin Pau menghadapi guliong dan mempermainkannya seperti seekor kucing mempermainkan tikus. Ketika ujung pedang guliong telah meluncur dekat sekali, tiba-tiba Chin Pau miringkan kepala hingga pedang itu menyerempet dekat sekali dengan kulit lehernya dan secepat kilat tangan kanannya menyergap. Sebelum guliong tahu apa yang terjadi, ia merasa tangan kanannya kaku dan pedang itu telah terampas oleh Chin Pau. Kau masih mau menyombongkan kepandayan kata Chin Pau sambil tersenyum dan kembali ia patahkan pedang itu dengan mudah seperti ketika ia mematahkan camruk tadi, dan melempar dua potongan pedang itu ke atas tanah. Guliong marah sekali akan tetapi ia tak berdaya dan hanya berdiri melotot dengan muka merah. Pergilah, kau pergilah dan jangan ganggu kami, kata Hwe Lian dengan gugup ketika melihat betapa orang-orang telah mulai berkumpul menonton peristiwa itu. Ia khawatir kalau-kalau perkara ini akan menjadi besar. Ia takut kalau Su Hengnya mendapat malu dan khawatir kalau-kalau pemuda baju putih itu akan mengalami celaka. Setelah memandang Hwe Lian, Chin Pau lalu meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, baru saja ia melangkah beberapa tindak, tiba-tiba Si Hau Weng tertawa nyaring dan mengejarnya. Orang Si Ong, kau sombong sekali. Kau hanya dapat mengalahkan seorang yang masih dangkal kepandayanya, kalau kau memang gagah. Cobalah kau lawan aku sambil berkata demikian, Si Hau Weng mencabut pedangnya. Ternyata karena melihat betapa peristiwa itu terlihat oleh banyak orang, maka kalau ia tidak memperlihatkan keberanian dan kegagahannya, namanya yang telah mulai dikenal di tiangan akan jatuh dan orang-orang akan menganggapnya takut menghadapi pemuda baju putih itu. Enci Si Hau Weng tanda seru Hwe Lian menegur. Perlu apa mencari perkara dengan orang yang tak kita kenal ha, Hwe Lian, kau mau kenal dia? Ketahuilah, dia ini adalah Hong Chin Pau, seorang pemuda sombong yang pernah bertempur dengan aku, akan tetapi masih belum selesai dan sekarang aku ingin menyelesaikan pertempuran dulu itu. Jangan kau coba-coba maju, ia lihai sekali Si Hau Weng tertawa menyindir dan menghampiri Chin Pau. Siapa mau bertempur melawan kau yang sombong ini? Chin Pau berkata marah, karena ia merasa serba salah. Melayani gadis ini bukanlah kehendaknya, akan tetapi kalau didiamkan saja, tentu gadis ini akan makin kurang ajar saja. Baru saja Si Hau Weng hendak maju menerjang, tiba-tiba terdengar suara orang berseru, Gak Syochia, tahan dulu. Ternyata yang datang itu adalah Ken Kok yang telah mendapat kabar dengan cepat betapa pemuda itu dengan mudah telah mengalahkan Guliong dengan tangan kosong. Perwira yang cerdik ini merasa bahwa pemuda yang lihai itu perlu sekali didekati agar jangan sampai dapat bersekutu dengan Un Kong Sian, bahkan kalau mungkin menariknya di pihaknya. Kelo Chiang Kun, mengapa kau menahanku tanya Si Hau Weng penasaran karena memang gadis ini tidak takut kepada semua perwira kawan ayahnya. Eng Hiong ini adalah orang sendiri, jangan kalian saling bertempur dan pada saat itu, datang gak Song Ki, Gan Hok dan Kim Ilokai yang hendak menuju ke rumah Ken Kok mengadakan perundingan tentang penyerbuan kuil Tian Hok Si. Tentu saja mereka heran melihat ramai-ramai itu dan segera menghampiri. Ketika melihat mereka, Ken Kok segera memberi isyarat dengan metode dan berkata, telah terjadi sedikit salah paham, katanya sambil tertawa. Sahabat muda yang gagah ini adalah seorang hiap kek muda yang gagah perkasa dan kita bahkan perlu sekali mendapat bantuan akan tetapi di tengah jalan telah timbul perselisihan paham dengan para anak muda. Sudahlah, hal ini tidak ada artinya, mari kita bicara dengan baik di rumahku. Ong Tai Hiap, silakan mampir di rumahku lagi, kita merundingkan sesuatu yang amat penting. Semua orang merasa heran mendengar ucapan Ken Chiang Kun ini, bahkan Xiao Weng lalu memperhatikan. Aku tidak ada waktu, hendak mencari orang, kata Chin Pau. Hal ini dapat ditunda, Ong Tai Hiap, dan pula, aku berjanji akan membantumu kelak mendapatkan orang itu. Kau adalah seorang gagah dan kami bersama hendak pergi menyerbu dan membasmi penjahat-penjahat. Apakah kau tidak suka membantu mendengar ucapan ini? Chin Pau tertarik sekali dan ia lalu pergi mengikuti rombongan yang beramai-ramai menuju ke rumah Ken Kok. Gan Lok lalu menyuruh kedua muridnya pulang dan Xiao Weng juga disuruh pulang oleh ayahnya karena perwira-perwira ini tidak mau membawa anak-anak muda ini ke dalam perundingan besar yang hendak diadakan. Ternyata bahwa ketiga orang perwira, Ga Song Ki, Gan Lok, dan Ken Kok, telah mendatangkan orang-orang gagah yang sanggup membantu mereka menyerbu kudil Tian Lok Si. Sekalian orang gagah itu pada hari itu, hari yang telah ditetapkan untuk mengadakan pertemuan, berkumpul di rumah Ken Kok untuk mengadakan perundingan. Setelah rombongan itu tiba di rumah Ken Kok, mereka lalu masuk ke ruang dalam di mana telah berkumpul banyak orang gagah yang datang hendak membantu. Selain Kim Ilokai yang koson, masih terdapat tiga orang lain yang perlu disebutkan karena memiliki ilmu kepandayan tinggi, yakni seorang tua berpakaian Piao Su yang bernama Pao Su Kam, kakak seperguruan Ken Kok yang menjadi Piao Su kenamaan di Santung, dan dua orang bersaudara dari Kong San yang berjuluk Kong San Heng Teh, ahli siang to atau sepasang golok yang lihai. Yang lain-lain adalah orang-orang gagah kenalan mereka sehingga jumlah para tamu semua ada delapan orang. Melihat banyaknya orang-orang gagah yang berkumpul, Chin Pau menduga-duga apakah yang hendak mereka lakukan dan siapakah pula penjahat-penjahat yang hendak diserbu itu. Setelah memperkenalkan Ong Chin Pau kepada semua orang, Ken Kok lalu berkata kepada Chin Pau, Ong Tai Hiap, kau tentu belum tahu penjahat-penjahat mana yang hendak kami serbu. Ketahuilah bahwa kuil Tian Lok Si yang ternama itu sekarang menjadi sarang penjahat yang berbahaya dan perlu dibasmi oleh karena mereka itu kini mengadakan persekutuan hendak memerontak terhadap kerajaan, Chin Pau memandang heran. Ia pernah mendengar nama kuil ini dari ibunya, bahkan dulu ibunya dan Un Kong Sian telah tertolong oleh ketua kuil itu yang bernama Pak Seng Huo Siu. Tak tertahan lagi ia menyatakan keheranannya dan berkata, akan tetapi, Ken Chiang Kun, kalau tidak salah, kuil itu terkenal suci dan diketuai oleh seorang Huo Siu yang salah dan berilmu tinggi, Ken Kok tersenyum dan mengangguk-anggukan kepalanya. Memang dulu pun kami berpikir demikian, ketika kuil itu masih dipimpin dan diketuai oleh Pak Seng Huo Siu. Akan tetapi setelah Huo Siu tua itu pergi merantau, Huo Siu-Huo Siu di kuil itu kena pengaruh orang jahat dan akhirnya kini merupakan ancaman bagi kerajaan, oh, jadi Pak Seng Huo Siu sudah pergi meninggalkan kuil itu. Cien Pau berkata lagi tanpa disengaja hingga tentu saja ucapan ini membuka rahasianya bahwa ia pernah mendengar nama ini. Ken Kok merasa curiga, akan tetapi ia amat cerdik dan berhati-hati. Ong Tai Hiap yang memiliki kegagahan dan menjunjung tinggi keadilan, tentu sudi membantu kami membasmi penjahat-penjahat dan pemberontak-pemberontak itu, bukan dengan suara tetap dan berterus terang. Cien Pau berkata, untuk membasmi kejahatan, aku Cien Pau selalu bersiap-siap, akan tetapi tentang segala macam pemberontakan, aku tak mau ikut campur kata-kata ini diucapkan tetap dan keras sekali oleh karena ia teringat bahwa kakeknya juga dihukum mati karena dianggap memberontak. Pau Sukam, suheng Ken Kok yang menjadi piausu kenamaan disantung, mempunyai adat yang agak keras dan sombong, maka tentu saja ia merasa penasaran dan tidak senang melihat betapa Ken Kok agaknya terlalu mengalah dan menghormati anak muda itu. Ken Sute, katanya sambil mengerling kepada Cien Pau, kalau orang tidak mau membantu, mengapa harus memaksa-maksa? Mungkin saudara muda ini merasa jerih menghadapi nama Tian Loks yang tersohor Cien Pau merasa akan sindiran ini, maka dengan suara tenang dan dingin dia berkata, sudah banyak orang sombong ku jumpai di kota ini biarpun ucapan ini tidak ditujukan langsung kepada Pau Sukam, namun semua orang dapat merasai ketegangan yang timbul antara pemuda baju putih itu dan Pau Sukam. Akan tetapi, Ken Kok terlampau cerdik untuk menderita kerugian karena permusuhan pada saat ia membutuhkan banyak tenaga bantuan itu, maka sambil tertawa ia lalu menjura kepada Cien Pau. Ong Tai Hiap, kami mengaturkan banyak terima kasih atas kesanggupan untuk membantu kami. Memang yang hendak kami basmi adalah segerombolan penjahat yang berkedok di balik jubah-jubah wasio, kemudian Ken Kok lalu menawarkan arak wangi kepada semua tamunya. Gak Song Ki yang diam-diam memperhatikan Cien Pau, merasa kagum menyaksikan keberanian pemuda itu dan karena ia pun mendengar betapa dengan tangan kosong pemuda ini telah mengalahkan Guliong yang bersenjata pedang, maka ia mulai membanding-bandingkan kepandayan pemuda ini dengan kepandayan puterinya sendiri, Xiaoweng. Gadis ini sebetulnya ingin sekali ikut dalam penyerbuan ini dan membasmi para penjahat, namun oleh karena Gak Chiang Kun amat sayang kepada puterinya, biarpun tahu bahwa ilmu kepandayan puterinya amat tinggi bahkan lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri, maka ia melarang. Ada pun Gan Hok yang merasa amat penasaran dan mendongkol mendengar betapa muridnya kena dikalahkan dengan mudah, diam-diam lalu mengadakan pembicaraan dengan suketnya, yakni Kim Ilokai yang ia banggakan dan andalkan untuk membalas penghinaan pemuda baju putih itu atas diri muridnya. Kim Ilokai adalah seorang tokoh yang sudah masuk hitungan kelas tinggi, maka tentu saja karena dibakar hatinya oleh Gan Hok yang menyatakan bahwa dihinanya Guliong berarti tidak saja menghina juga Gan Hok akan tetapi juga berarti tidak memandang muka Kim Ilokai, menjadi panas juga dan setelah meneguk tiga cawan arak wangi, ia lalu berdiri dan berkata kepada cuan rumah. Ket yang kun, maafkan Lohu yang miskin dan tua. Melihat banyak orang gagah berkumpul di ruangan yang luas ini, hati Lohu merasa amat gembira, dan kegembiraan ini mendatangkan kehendak yang bukan-bukan di hatiku. Memang Lohu mempunyai semacam penyakit, yakni apabila bertemu dengan orang-orang gagah segolongan, lalu menjadi gatau tangan dan ingin sekali menyaksikan dan mengukur kepandayan kawan-kawan lain. Maksud Lohu ini mengandung dua hal, pertama untuk saling kenal terlebih baik lagi karena peribahasa menyatakan bahwa sebelum bertempur orang tak dapat menjadi kenalan baik. Adapun kedua, adalah hal yang lebih utama lagi, yaitu oleh karena kita sedang menghadapi musuh-musuh penjahat tangguh dan liai, sedangkan kawan-kawan kita adalah orang-orang baru yang belum diketahui sampai di mana tingkat kepandayanya, maka perlu sekali kita saling mengukur tenaga untuk dapat mengetahui kekuatan sendiri. Ken Khoi tersenyum dan menjura sambil berkata, Long Hiong berkata benar. Lalu apakah kehendak Long Hiong sekarang aku tak perlu sungkan-sungkan lagi demi kebaikan pihak kita sendiri? Biarlah aku yang tua menjadi alat pengukur dan para saudara yang merasa perlu memperlihatkan kepandayan dan yang belum dikenal baik dipersilahkan maju untuk menghadapi Lohu agar dapat disaksikan oleh semua kawan-kawan. Sambil berkata demikian, Kimi Loh Kai lalu bertindak dengan tenang ke tengah ruangan yang luas itu. Biarpun ucapannya ini ditujukan kepada semua orang, namun kedua matanya memandang ke arah Chin Pau. Terima kasih telah menonton!